Seorang wanita ini dengan sengaja menggali kuburan seorang ibu yang kaya. Kemudian kawanan gagak terbang di atasnya. Tiba-tiba, kepala mayat itu bergerak, tetapi gadis itu tidak melihatnya. Kemudian dia pergi ke kuil untuk membersihkan tulang-tulang mayat. Lalu ia membakar pakaian orang mati. Saya harap amal dan ibadahmu akan diterima oleh Tuhan. Terima kasih. Gadis itu-itu tiba-tiba mendengar seseorang mengucapkan terima kasih kepada telinganya. Tapi ia tidak melihat siapapun. Kelak hantu wanita itu akan selalu bersamanya. Ketika pulang dari kuil, ia langsung tidur. Seorang ibu kaya itu masuk ke dalam mimpinya. Pertama-tama dia berterima kasih kepada Lita karena telah membebaskan jiwanya. Dia meminta Lita untuk membawanya pulang. Ia menceritakan sebuah kisah kepada gadis muda itu. Pada saat itu, dia dipukuli sampai mati oleh suaminya. Kemudian ia dikubur di hutan belantara. Suamiku berbohong kepada anakku bahwa ibunya melarikan diri ke luar negeri. Tetapi putranya tidak percaya bahwa itu nyata. Dia diam-diam mencari ibunya yang hilang. Dia berharap Lita akan membantunya mengatakan semua kebenarannya kepada putranya. Akan tetapi ia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya ia berpikir itu hanya mimpi. Ibu tiri yang jahat melemparkan banyak pakaian kotor ke wajahnya untuk ia bersihkan. Tapi sekarang Lita harus sekolah. Dia adalah siswa SMA tahun terakhir. Leo datang ke sekolah untuk mengajaknya makan malam. Ia datang untuk berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Ketika ia masuk mobil, gambar wanita di Leontin itu persis seperti wanita yang ia mimpikan tadi malam. Setelah makan malam, Leo mengantarnya pulang. Ibu tiri yang jahat menyeret anaknya ke dalam rumah. Kemudian ia menamparkan wajahnya begitu keras karena dia pergi ke sekolah tanpa mencuci pakaian. Ketika Lita melawan, ia mendorong ibu tirinya ke atas meja. Perlawanannya ini membuat ibu tiri semakin marah. Ia mengejarnya dari lantai 1 ke lantai 2. Lita meminta maaf kepada ibu tirinya dan akan segera mencuci pakaiannya. Akan tetapi ibu tiri mendorong Lita sehingga ia jatuh dari tangga. Akibat kepalanya terbentur ia langsung pingsan. Ketika bulan mengeluarkan cahaya, pintu kamar secara perlahan terbuka. Karena jiwanya sudah bebas, ia bisa berkeliaran. Melihat Lita yang sedang pingsan. Ibu tirinya sangat panik. Aku berharap dia tidak mati. Ibu tiri takut dan langsung pergi. Lita tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Ia pun langsung mengancam ibunya. Kemudian Lita mengambil tongkat. Ia berpose untuk siap untuk bertarung. Aku belum pernah melihat anak perempuan yang berani berkelahi seperti ini. Ibu tirinya ingin memberinya pelajaran. Siapa yang tahu ibu Leo yang merasuki tubuh Lita adalah petarung yang hebat. Ia dipukuli oleh putrinya dan berlari terburu-buru. Ibu tiri sangat takut. Setelah membungkuk ke arah putrinya Lita langsung pergi. Kemudian ibu Leo kembali ke rumahnya. Bicara dengan pembantu dan ia bilang dia ingin bertemu putranya. Tetapi pembantu itu tidak membuka gerbangnya. Ia memarahinya dan menganggapnya gila. Ibu Leo mencoba berkali-kali untuk membuka pintu besi. Tetapi tetap gagal. Ternyata ada mantra di pintu besi ini. Jiwa Lita tiba-tiba menemukan tubuhnya. Apakah aku sudah mati? Ia menjelaskan bahwa dia baru saja mengambil alih tubuhnya dan mengatakan dia belum mati. Lita ingin tubuhnya kembali. Tapi ia gagal karena jiwa wanita itu harus meninggalkan tubuhnya secara sukarela. Jiwa Lita mungkin akan kembali. Kesokan harinya Lita bangun dari tidurnya. Semuanya tampak seperti mimpi. Dia mengalami mimpi aneh yang sama selama dua hari berturut-turut. Paman memberitahu Lita bahwa dia mengalami kecelakaan kemarin. Ibu tiri itu mengintimidasi putrinya di depan ayahnya. Lita harus berlutut untuk mengakui kesalahannya sebelum dia bisa memaafkannya. Ayah tidak membelanya dan mendukung ibu tirinya. Lita pun setuju untuk mengikuti permintaannya untuk bersujud dan membungku kepada ibu tiri. Setelah itu Lita bersembunyi di halaman belakang dan menangis tanpa suara. Hanya pamannya yang datang untuk menghiburnya. Ketika malam, Lita berlutut di tempat tidur. Melihat ini, pamannya berteriak ketakutan. Lita menjelaskan bahwa itu hanyalah mimpi buruk. Tidak ada yang perlu ditakuti akan tetapi pria ini lebih pengecut daripada wanita. Baru saja pamannya pergi. Arwah ibu Leo tiba-tiba muncul. Lita mengira kalau dia adalah iblis. Segera berlari ke sisi tempat tidur dan membacakan sebuah mantra. Ibu Leo tiba-tiba berkata, Dia tidak akan menyakiti siapapun. Aku hanya ingin berharap Lita bisa membantunya. Dia ingin Lita membaca untuk bertemu dengan putranya. Lita merasa sangat ketakutan dan ia berjanji akan membantunya memenuhi keinginannya. Ia memesan taksi untuk pergi ke rumah Leo. Di sepanjang jalan, supir melihat Lita berbicara sendirian. Dia merasa sedikit takut. Baru saja tiba di pintu. Mereka bertemu Leo dalam perjalanan pulang bersama dengan pacarnya. Ibu Leo langsung memasuki tubuh Lita. Ia berpura-pura pingsan di tengah jalan. Leo baru saja menekan rem dan hampir menabrakannya. Saat keluar dari mobil, Leo menyadari bahwa itu adalah gadis yang dia kenal. Dia mengatakan kepada pacarnya untuk membawa Lita pulang terlebih dahulu. Bibi ini bilang dia orang yang datang kemarin. Ketika dia ingin mengusirnya, Lita tiba-tiba terbangun. Setelah 10 tahun tidak bertemu, akhirnya dia bertemu kembali dengan putranya. Pegang erat tangan Leo. Pacar dan pembantunya melihat adegan ini. Lita menyadari ada sesuatu yang salah dan dia melepaskan tangannya. Lalu ia meminta Leo untuk berbicara secara pribadi. Ia langsung menggapai wajah Leo. Kemudian ia mengatakan yang sebenarnya kalau dia adalah ibunya yang telah lama hilang. Karena terlalu semangat, ibunya tidak menyadari kalau dia sedang meminjam tubuh orang. Dia memeluk anaknya tetapi ia mendorongnya pergi. Leo tidak percaya bahwa dia adalah ibu kandungnya. Dia pikir itu hanya penipuan. Ia pun langsung membanyak pergi keluar rumah. Akan tetapi gadis itu membawanya ke sungai. Ketika dia kecil, ibunya selalu membawanya memancing di sini. Dia pernah terpeleset dan jatuh ke sungai. Hanya mereka berdua yang tahu kejadian ini. Leo akhirnya percaya bahwa wanita di depannya adalah ibu kandungnya. Dua orang saling berpelukan dan saling meneteskan air mata. Penantian selama lebih dari 10 tahun ini akhirnya terbayarkan. Jiwa Lita pun menangis di sampingnya. Kemudian Leo tidur sepanjang malam di pelukan ibunya. Keesokan harinya jiwa ibunya hilang. Ibu Leo hanya keluar pada malam hari. Leo tidak menyangka jiwa ibunya akan datang kepadanya. Dia tidak bertanya kepada ibunya bagaimana dia meninggal tahun itu. Ketika malam tiba, jiwa ibu muncul kembali. Ketika mereka bertemu, mereka sangat merindukan satu sama lain. Setelah berpelukan, Leo bertanya kepada ibunya bagaimana dia meninggal tahun itu. Ternyata ibunya juga tidak tahu siapa yang membunuhnya. 10 tahun yang lalu, mereka memasukkan obat ke dalam susunya. Dia dibunuh dan dikubur di hutan belantara. Dia terbangun dan menjadi arwah. Ia benar-benar sangat kebingungan. Ia bisa bebas karena pertolongan dari Lita. Ibu mengatakan kepada anaknya, mungkin suaminya yang telah membunuhnya karena hubungan mereka tidak baik. Tapi ibu Leo masih tidak yakin pembunuh itu adalah suaminya. Ketika kehilangan istrinya, suami mengaku kepada putranya bahwa ibunya melarikan diri karena Bibi membuktikan suratnya kepada ayah. Ketika mengira dia mati secara tidak adil, ia mengatakan lolos dari semua keluhan yang dia alami selama 10 tahun terakhir. Dia sangat marah dan sangat meledak. Ibu Leo meminta Lita untuk membantunya untuk tinggal di rumah mereka sebagai pembantu Leo. Hanya ini caranya untuk bisa menemukan pelaku yang telah membunuhnya. Dia akan memberinya 10 juta baht ketika semuanya selesai. Akan tetapi Lita masih sekolah. Ia masih belum bisa fokus bekerja. Tapi Lita benar-benar membutuhkan uang untuk bisa keluar dari rumah ibu tirinya. Jadi dia menerima permintaan mereka. Leo memperkenalkan Lita sebagai asisten barunya kepada ayah dan keluarganya. Ia juga akan tinggal di rumah. Bibi tidak setuju. Bagaimana bisa seorang pembantu baru tinggal di rumah bersama kita. Tapi ayah Leo mengizinkannya. Melihat suaminya. Sangat jelas di matanya bahwa dia memiliki keinginan untuk Lita. Saat Leo membawa ke kamarnya. Bibi membantu Lita cara menata ruangan. Jiwa ibunya pun ada di rumah. Lita mengenakan pakaian Leo. Walaupun tidak cocok. Tetapi dia tidak bisa menghindari untuk tidak memakainya. Ia akan mengambil pakaiannya besok. Sang ibu tidak berharap kalau orang yang membunuhnya adalah anggota keluarganya. Ia bersumpah akan membalas dendam pada pembunuhnya. Suaminya berdiam diri sendirian di kamarnya. Dia masih mengingat ulang tahun pernikahan mereka. Sekarang dia merasa bimbang apakah benar ia yang telah membunuhnya. Sang suami juga terus melihat fotonya. Ia tersenyum ketika melihat itu. Tapi tak lama sang suami mengatakan kalau mantan suaminya adalah pengkhianat. Ibu Leo langsung marah. Tidak menyangka dia menjadi orang yang seperti itu. Walaupun ia marah tapi dia tidak mendengar apa yang dikatakannya. Bahkan ia juga tidak dapat memukulnya. Di waktu yang sama seorang gadis meneriakan nama Leo Deokras. Ternyata pacar Leo datang mengunjungi rumahnya. Ku dengar ada pembantu yang baru yang pindah ke sini. Pacar Leo sangat cemburu. Leo menjelaskan itu hanya rekan kerja saja dan ia tidak ada niat lain. Kekasihnya bilang Lita harus meninggalkan rumah malam ini. Kali ini ayah Leo berdiri untuk meyakinkannya. Tak lama karena kesal, ia merasuki tubuhnya Lita. Ia siap memberikan pelajaran kepada pacar anaknya. Begitu Lita muncul. Keduanya langsung berkelahi. Lita berusaha memukul pacarnya Leo. Leo meminta pacarnya untuk pergi dengan cepat. Kalau tidak pergi ia akan memutuskannya. Pacarnya tidak punya pilihan lain selain pergi dari rumahnya. Sejak saat itu keduanya memiliki kebencian. Ayah Leo mengatakan kepada Lita kalau kepribadiannya nyaris identik dengan mantan istrinya. Lita langsung menarik nafas dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia benar-benar merasa aneh. Kemudian ia kembali ke kamar. Ibu Leo kembali ke tubuh Lita dan jiwa Lita kembali ke tubuhnya. Ibu Leo merasa kalau bukan suaminya yang membunuhnya. Saat malam, Leo mengambil foto ibunya. Dia selalu memandang foto ini setiap malam sebelum tidur. Pada saat ini roh ibu tiba di kamarnya menggunakan tubuh Lita. Begitu dia masuk, Leo langsung memeluk ibunya. Mereka berdua saling berpelukan dan menangis bersama. Ia ingin selalu bersama ibunya tapi takdir terlalu ironis. Leo tidur di pelukan ibunya sampai pagi. Lita bangun dan langsung mendorongnya. Jiwa ibunya telah pergi. Lita kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Pembantu melihat Lita keluar dari kamar Leo. Ia langsung melaporkannya kepada bibi Leo. Kemudian ia memberitahu pacarnya kalau tadi malam mereka tidur bersama. Mendengar itu pacarnya sangat marah. Dia tidak menyangka keduanya memiliki hubungan yang nyata. Esok paginya sang ayah mengajak Lita untuk duduk di sampingnya untuk sarapan. Tapi Leo segera membawa Lita untuk duduk di sampingnya. Di ruang makan ayah memuji Lita karena cantik dan anggun tanpa memakai make up. Leo selalu berada dalam suasana hati yang aneh. Setelah makan, Leo membawa Lita pulang untuk berkemas dan secara resmi pindah ke rumahnya. Aku tahu kamu menjadi asisten mas muda yang kaya. Aku iri dengan seseorang yang tinggal di rumah besar. Ketika ibu tiri mendengar ia akan pergi. Ia menghentikannya karena tidak ada yang membersihkan rumah. Akan tetapi Paman berdiri untuk membela keputusan Lita. Ibu tirinya benar-benar sangat marah. Keduanya siap untuk pergi. Akan tetapi Paman tiba-tiba mengambil pakaiannya dan tidak ingin tinggal di sini. Aku ingin bersama Lita. Ia mengatakan itu sambil menangis. Leo merasa kasihan ketika melihat pamannya Lita. Ia berjanji untuk membiarkannya tetap bersama. Ia juga memberinya uang untuk membeli baju. Lita telah resmi pindah ke rumah Leo. Kemudian ayah Leo mengajak Lita minum di bar nanti malam. Lita berusaha untuk menolak tapi ia juga takut diusir dari rumah. Ibu Leo juga mendengar percakapan mereka dan memutuskan untuk pergi dengan suaminya ke bar untuk minum sepanjang malam. Lita ingin menolak karena dia tidak pernah pergi ke bar. Tapi ibunya mengatakan untuk tidak khawatir. Dia akan melindungi tubuhnya. Ketika dia ingin pergi kabur. Jiwa ibu Leo langsung merasukinya. Pada titik ini ia ingin memakai baju bagus. Lita memilih gaun yang bagus untuk dirinya sendiri. Sebelum pergi ke bar ia meminta pendapat Lita dan melihat dirinya dicermin. Bagaimana dengan riasan ini? Ini sangat indah. Tapi itu akan terlalu terbuka. Aku mengenakan pakaian ini ketika aku masih kecil. Setelah mencoba berkali-kali. Ia akhirnya memilih gaun hitam yang ketat. Ia berubah menjadi wanita cantik dan sangat menawan. Sang ayah langsung tercengang ketika melihatnya. Setelah melihat Lita mengenakan gaun mewah ini. Ia langsung membawanya ke bar. Jiwa Lita berdiri di sampingnya. Melihat segelas anggur. Jiwa Lita mulai khawatir tentang tubuhnya. Tapi ibu Lita langsung minum segelas anggur. Ia ngobrol sambil minum anggur. Lita mengobrol dengan ayah Leo tentang mantan istrinya. Berharap ia mendapatkan beberapa petunjuk tentang kematiannya. Ia ingin mengetahui pembunuh aslinya. Ia tidak bisa mengobrol lama karena sudah mabuk. Ayah Leo ingin membawanya pulang. Akan tetapi adegan ini terlihat oleh teman sekolahnya. Dia mengungkapkan kalau dia akan menyelamatkan Lita. Akan tetapi orang tua itu langsung menamparnya. Pacar Leo mengetahui itu dan langsung merekamnya. Pegawai bar langsung mengamankan mereka. Kemudian tim keamanan membawanya keluar. Bar. Tiba-tiba, Leo muncul dan ia langsung membawanya. Pacar itu terlihat kecewa. Dia berharap pria tua itu membawa Lita ke hotel. Karena ia memegang saham tertinggi di bar. Pemilik bar segera meminta maaf kepada pria tersebut. Pacar Leo pun menyapa pria tua itu. Orang tua itu mengatakan kepada pemilik bar. Lain kali jangan biarkan orang seperti ini masuk ke bar. Leo membawa Lita ke sebuah taman. Kenapa ibu keluar minum dengan ayah tanpa memberitahuku. Bagaimana jika ada kecelakaan. Sekarang ia setengah mabuk dan berusaha berjalan. Di tengah jalan dia memeluk Leo. Kini jiwa ibunya telah keluar dan Leo membawanya pulang. Ibu Leo mengatakan tubuhnya sangat lemah dan pingsan setelah beberapa gelas minuman. Bodohnya dia hampir membawaku ke hotel. Leo mengira jiwa ibu masih ada di tubuh Lita. Ia menutupi tubuh Lita dengan jaketnya. Saat Lita membuka matanya. Dan melihat adegan romantis. Ia menutup mata dan berpura-pura tertidur. Baru kali ini dia merasakan kehangatan dari seorang pria. Jiwa ibunya berkeliaran di jalan. Dia baru menyadari bahwa mantan suaminya adalah orang yang jahat dan tidak tahu malu. Lebih dari satu dekade kebencian telah berkurang. Ketika sampai di rumah ia tidak bangun. Leo melepaskan sabuk pengaman dan memintanya untuk keluar dari mobil. Entah disengaja atau tidak, Lita berputar dan hampir menabrak dinding. Ketika ia melihat Lita akan jatuh. Leo langsung memeluknya saat pulang. Lita bahkan tidak bisa duduk. Leo mengira jiwa sang ibu masih berada dalam tubuhnya. Itu sebabnya Lita masih diam. Tampaknya ia menikmati kehangatan tuan muda. Ia memberikan jempol dan membiarkan dia menjaganya dengan baik malam ini. Lita ingin melepas sepatu hak tingginya. Leo menyerang Lita dan mereka berdua jatuh ke tempat tidur. Lita mengatakan begitu banyak omong kosong dan meminta Leo untuk melepaskan sepatu hak tingginya. Kemudian Lita terlihat ingin muntah. Leo mengambil tong sampah dan meletakkan di depannya dan merawat Lita dengan baik. Lita merasa sangat senang. Itu adalah momen paling terkesan dalam hidupnya. Paman tiba-tiba kembali dan melihat adegan mesra ini. Ia merusak hal-hal baik di antara mereka berdua. Leo segera berdiri dan meminta Paman untuk mengurus Lita. Lalu bergegas keluar dari kamar dengan rasa malu. Ketika Leo baru saja pergi. Lita langsung tertidur di tempat tidur. Sekarang ayahnya telah pulang. Ia datang dan langsung memarahi suaminya. Esok harinya, Lita ingat ketika Leo merawat dirinya sendiri tadi malam. Begitu banyak kegembiraan di hatinya. Paman melihat Lita duduk sambil tersenyum tanpa sadar. Apakah kalian berdua saling berciuman? Apakah kamu sedang jatuh cinta? Aku tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.